Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua dimana pokoknya berada bertemu lagi di channel saya ini ya oke sebelumnya bagi kalian yang belum subscribe mohon subscribe nya ya untuk dukungannya ke channel saya ini semoga saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang menarik teman-teman ya nah disini tuh saya bingung untuk buat konten apa di channel ini tapi yang jelas di kesempatan ini saya mencoba untuk menyampaikan suatu cerita teman-teman cerita yang yang sesuai dengan hadis nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu perjalanan ruh orang mukmin diantara langit dan bumi nah disini dikemukakan sebuah hadis dari sekian banyak hadis nabi sallallahu alaihi wasallam yang di dalamnya berisi gambaran sekitar tentang akhir dari kehidupan manusia kemudian menjelaskan perjalanan panjang ruh diantara langit dan bumi hingga ia mencapai tempatnya yang tetap baik itu di dalam azab maupun di dalam nikmat ya disini kita memohon pada Allah ya terlebih dahulu memohon pada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pemurah akan karenanya serta memohon ampunan dari hal-hal yang menyebabkan kemurkaannya dan siksaannya nah teman-teman hadis yang dimaksudkan disini mencakup seluruh ruh orang-orang mukalaf atau sudah yang terkena beban kewajibannya itu maksud mukalaf tadi ya baik ruh orang-orang mukmin maupun orang-orang kafir baik ruh orang-orang bertakwa maupun orang-orang pasif adapun hadis disini itu dikemukakan karena pertimbangan kredibilitas perawinya keindahan susunan redaksinya dengan menyatukan lafaz-lafaz periwayatannya nah terus kita lanjut ya teman-teman dari al-barak bin azib radiyallahu anhu beliau berkata pada suatu saat aku pergi bersama rasulullah s.a.w. mengantarkan jenazah seorang sahabat dari kalangan ansor ketika jenazah tiba di kuburan ternyata kuburannya belum dibuatkan liang lahat kemudian rasulullah s.a.w. duduk menghadap iblat dan kami pun duduk di sekitar beliau saat itu seakan-akan di atas kepala kami ada seekor burung karena fokus menyimak beliau dan di tangan beliau tergenggam sepotong ranting yang beliau gunakan menggores ke tanah rasulullah s.a.w. mengarahkan pandangannya ke langit dan menundukannya lagi ke tanah rasulullah s.a.w. melakukannya sampai tiga kali seraya bersabda beristiajalah kalian memohon perlindungan kepada Allah dari azab kubur rasulullah s.a.w. bersabda demikian dua kali atau tiga kali kemudian beliau berdoa Allahumma inni a'udzubika min azabil kubur Ya Allah aku berlindung kepadamu dari azab kubur beliau mengucapkan hingga tiga kali rasulullah s.a.w. bersabda sesungguhnya seorang hamba yang mu'min jika ia terputus dari kehidupan dunia lalu menuju kehidupan akhirat niscaya akan turun kepadanya para malaikat dari langit dengan wajah yang putih bersinar sehingga seakan-akan wajah mereka ialah matahari dimana mereka membawa kain kafan dan kamper jenazah dari surga dan mereka duduk sejauh mata memandang tidak lama kemudian datang malaikat maut dan duduk di samping kepalanya seraya berkata wahai ruh yang baik dalam dua lain ruh yang tentram keluarlah kamu menuju ampunan Allah dan keridoannya kemudian ruh itu keluar menetes sebagai ketetesan air yang keluar dari mulut bazana minuman dan malaikat maut mengambilnya dalam riwayat lain hingga ketika ruh itu keluar maka setiap malaikat yang ada di antara langit dan bumi dan juga setiap malaikat yang ada di langit mendoakannya kemudian dibukakan baginya pintu-pintu langit dan tidak ada satupun malaikat menjaga pintu langit kecuali mereka berdoa kepada Allah supaya menaikkan ruhnya dari arah dari arah mereka ketika malaikat maut mengambilnya maka ruh itu tidak dibiarkan berada dalam menggaman tangannya sekejap matapun melainkan mereka segera mengambilnya dan meletakkannya di atas kain kafan yang mereka bawa dari surga tadi yang telah ditaburi kamper yang ditaburi kamper dari surga sebagaimana disinyalir oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam firmannya A'udzubillahiminasyaitonirrojim Tawafathu husuluna wahum layufarritun artinya ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami dan malaikat-malaikat kami itu tidak melalaikan kewazibannya surat Al-An'am ayat 61 kemudian dari dalam kain kafan tersebut menyebar aroma harum bagaikan harum minyak kasturi terbaik yang pernah Anda temukan di muka bumi ini selanjutnya teman-teman Rasulullah melanjutkan selanjutnya para malaikat membawanya naik ke langit dan tidaklah ruh itu dibawa melewati sekelompok malaikat pun kecuali malaikat tersebut akan bertanya ruh siapakah yang menyebarkan aroma harum ini para malaikat yang membawanya menjawab ruh pulan bin pulan seraya mereka menyebutkan sejumlah nama panggilan yang baik yang bisa dipanggilkan kepadanya sewaktu di dunia hingga mereka tiba di pintu langit dunia mereka meminta dibukakan pintu kepada penjaganya lalu penjaganya membukakannya untuk mereka sementara seluruh malaikat penghuni setiap langit ruh mengantarkannya hingga tiba di pintu langit berikutnya hingga sampai di langit ketujuh kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berkirman tulislah kebaikannya pada lembaran amal hambaku ini di ilayin ma'udzubillah minasyaitan rojim wa ma'adraka ma'iliyun kitabum markum yashaduhul muqarrabun yang artinya tahukah kamu apakah ilin itu yaitu kitab yang bertulis yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah al-mutafifin 19-21 lalu dia menuliskan kebaikan pada lembaran amalan pada lembaran amalannya di ilin maka Allah berfirman kembalikanlah ruh ini ke bumi karena aku telah berjanji kepada mereka bahwa darinya aku menciptakan mereka padanya aku mengembalikan mereka dan darinya aku akan mengeluarkan mereka kembali pada kesempatan yang lain kemudian itu dikembalikan lagi ke bumi dan bumi terima kasih Terima kasih telah menonton!